Hai sahabat lunjuk, kembali lagi bersama saya Arya dan kali ini kita kedatangan gadget terbaru dari Samsung yaitu Samsung M20 Samsung M20 ini yang baru masuk di Indonesia ini merupakan versi tertingginya karena dia memiliki adiknya yaitu M10 dan dia baru masuk ke Indonesia itu 14 Februari kemarin walaupun sebenarnya dia sudah launching duluan di India dan memang kalau kita lihat ini merupakan strategi Samsung untuk bisa bersaing dengan HP-HP mid-end lainnya dan memang ini merupakan HP Samsung yang paling baru dengan desain yang terbaru juga terutama dari bagian layarnya ini yang sangat-sangat unik dari sisi boxnya itu sendiri bagian depan kita bisa lihat ada logonya M20 lalu kemudian disini ada wallpaper terbaru dari Samsung dan memang yang menonjol adalah dari sisi tampilan layarnya yang Samsung bilang ini merupakan Infinity V Display handphone yang kita dapat ini merupakan handphone yang dijual resmi oleh Samsung di Indonesia bukan yang selama ini banyak beredar yaitu buatan India kalau kita lihat dari sisi sampingnya di sini hanya ada shield dari Samsung lalu kemudian di bagian belakangnya baru kita bisa lihat spesifikasinya langsung saja kita unboxing iya saat kita buka ternyata kita langsung mendapatkan ini e-mailnya di sini kita singkirkan di samping lalu langsung kita mendapatkan handphonenya ini dia handphonenya 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 untuk panduan, panduan singkat dia modelnya itu SM M20 5G DS gak tau dia sudah support 5G belum? harusnya sih belum karena di boxnya dibilang baru 4G LTE ah sayang sekali kita gak mendapatkan case nya biasanya kan kalau di Samsung dapet case nya tuh case clear case nya itu kita gak dapet di sini kita mendapatkan oh menarik kabel USB type C untuk rentang harga di 2,799 type C ini sangat jarang dan kayaknya ya Samsung udah mulai kepikiran untuk untuk mendengarkan pandangan orang-orang yang bahwa kayaknya type C itu udah harus di tahun 2019 karena even handphone Samsung yang sekelas Galaxy A atau seri A aja itu masih USB type B jadi ini sebuah langkah yang sangat bagus dari Samsung untuk memberikan kabel USB type C dan seharusnya dia udah fast charging sih harusnya kalau dia ada type C oke terus kemudian mendapatkan headphone standar bukan headphone seperti seri-seri Samsung lain yang yang speknya tinggi headphone nya headphone standar lalu kemudian kita mendapatkan power brick 5V 2A dan sudah di sini dibilangnya adaptive fast charging karena memang sudah sejalan dengan type C jadi harusnya memang sudah dibenarkan fast charging nya dan lalu berikutnya kita mendapatkan di bagian bawahnya ini di bagian dasar dari boxnya kita mendapatkan SIM ejector tools buat colok-colok biar masukin SIM card nya oke selebihnya udah gak ada lagi di dalam sini gak ada apa-apa lagi coba kita sekirkan ke samping karena kita akan fokus ke handphonenya ini dia Samsung Samsung M20 masih stiker lebih mudah pakai Samsung ada fitur smart switch ada fitur Samsung members dan Samsung GIF Indonesia menarik sih kebanyakan orang Indonesia senang pakai Samsung karena salah satunya adalah yang di bagian bawah ini Samsung GIF Indonesia karena bisa dapetin berbagai macam kupon bahkan kita bisa dapetin makan-makan jadi murah karaoke kita bisa dapet voucher nonton film segala macam itu di Samsung GIF Indonesia oke langsungnya kita buka oke wah bagus banget ya premium banget sih kalau kita lihat sekilas handphone ini terlihat sangat premium dan di samping kanan kirinya itu masih ada lagi banyak juga ya plastiknya oke plastiknya kita buka dulu karena kalau nggak dibuka dan saat handphone ini sudah nyala lalu kemudian kita pergunakan sehari-hari dan panas justru plastik ini bisa merusak bodinya plastiknya juga masih ada oke ini dia handphonenya seperti yang kita lihat kalau dalam keadaan mati total begini kita bisa melihat bahwa ini seakan-akan lampa bezel aman sekali jadi bener-bener bagian atas ini bener-bener terlihat hanya display saja di saat kita lihat di bagian atas ini hanya ada satu titik berupa kamera saja lalu kemudian di samping kanannya ini dia ada volume up and down kemudian di sini volume power on off lalu kemudian di sebelah sini ini seharusnya pad menaruh sim di sini ada headphone jack 3.5mm usb type-c dan kemudian di sini di internal speaker-nya di bagian belakangnya itu ini ada finger screen scanner lalu kemudian ada kamera dengan dual konfigurasi 5MP dan 13MP serta LED flash di bagian belakangnya kita coba nyalakan saja Samsung Galaxy M20 terlihat bagus banget ini handphone benar-benar kelihatannya oke gitu kalau kita bisa bilang nih first impression orang gak perlu tahu ini mereknya apa atau ini serinya apa dikasih terus kemudian kita lihat kita bisa bilang ini handphone minimal di harga 5 juta juga orang masih percaya sih ini handphone di harga 5 juta karena memang secara build quality sorry agak skeptis memang karena gue merasa ini Samsung tapi gue melihat secara build quality cukup oke untuk handphone seharga 2,8 juta dan ini bagus banget sih menurut gue ini bagus banget dan langkah maju untuk Samsung dengan mengeluarkan M20 oke gue setting bentar nanti gue akan balik oke handphonenya udah kita setup nah ini yang paling menarik nih begitu ini nyala dan dia balik ke home wow kaget sih ini handphone bagus banget menurut gue pribadi ini handphone bagus sih dan lu gak menyangka bahwa lu bisa mendapatkan handphone sebagus ini dengan harga di kisaran 2,799 2,8 lah itu udah termasuk oke banget yang menarik adalah memang di layarnya yang V Infinite Display karena memang nih modelnya lagi model kekinian di tahun 2019 lah ya 2018 akhir model namanya Teardrop ini awal mulanya nih dari Oppo One Plus One Plus 60 ini yang pertama kali mempopulerkan model Teardrop ini walaupun memang sebelumnya lagi memang udah ada di handphone-handphone yang lain tapi memang modelnya bukan model V Shape tapi untuk Samsung ini bener-bener baru kita baru pertama kali melihat ini walaupun memang di display ini sedikit ada yang aneh atau yang lucu yaitu adalah dia ini gak menggunakan layar IPS lucu memang dia menggunakan layar IPS tapi dia menggunakan layar TFT yang membedakan antara TFT dan IPS LCD itu adalah sebenarnya dari sudut pandang kalau kita miringkan ini dia tuh shifting warnanya itu gak langsung berubah total kalau di LCD tuh kalau kita miring sedikit udah langsung burem tapi kalau di sini kita lihat bagus banget layarnya tuh masih masih konsisten lah kalau kita bilang ya dari konsistensi layarnya saat kita pegang dan kita lihat tuh masih oke banget even saat kita lihat langsung direct direct ke muka kita ataupun maupun kita lihat dari samping itu dia perubahan warnanya itu gak langsung hilang ini dia dia memang kalau kita lihat dia seharusnya sudah kita coba cek pengaturannya dia seharusnya sudah Android Pie ya oh ternyata dia masih Android Oreo belum Android Pie karena memang Android Pie baru di roll sama Samsung ke beberapa flagshipnya dia dulu tapi dia seharusnya juga bisa mendapatkan Android Pie karena udah di tahun 2019 masih sih gak dapat Android Pie nah lalu kemudian kita lihat sekilas untuk tampilan antarmuka dia masih menggunakan tampilan antarmuka dari Samsung belum Samsung One UI harusnya karena memang dia kalau One UI itu udah langsung terlihat lah bedanya untuk aplikasi bawahan dia langsung mendapatkan begitu kita menyalakan dia langsung mendapatkan aplikasi dari Microsoft yaitu OneDrive dan LinkedIn dan lalu kemudian di sini Samsung menyertakan juga aplikasi dari Samsung S Live Samsung Note Samsung Live Indonesia Facebook langsung terinstall lalu kemudian ada Samsung Max dan Office Mobile selebihnya tidak ada kita tes kameranya dulu ya penasaran juga nih sama kameranya menarik harusnya bagus nih hasil kameranya kalau dilihat dari layarnya sih bagus ya dia ada Focus Live Focus Live Focus Live juga bisa dipakai Focus Live itu mungkin seperti fitur untuk bokeh-bokehan itu ya jadi bisa mendapatkan efek buram kalau dibilang gini iya nanti kita cek apakah dia benar-benar mendapatkan efek buram gimana? menurut kalian hasil dari kamera Samsung kalau menurut kalian oke berarti memang ini handphone cocok untuk kalian gua rasa itu aja dulu karena nanti kita akan mereview lebih dalam lagi mengenai Samsung M20 ini kita akan lihat bagaimana performanya dia saat digunakan untuk aplikasi-aplikasi bawaan atau aplikasi-aplikasi harian yang sering kita gunakan kita akan lihat bagaimana performa dia tapi secara garis besar atau secara first impression gua melihat bahwa Samsung Galaxy M20 ini udah oke banget dan dengan harga 2,8 ini salah satu handphone yang worth it banget untuk dibeli oke gua rasa gitu aja unboxing dari gua untuk kali ini unboxing dan first impression jangan lupa kalian terus like subscribe dan komen kalau kalian mau lihat apalagi sih yang mau kita perbuat dengan Samsung M20 ini mau kita tes-tes game-game apa yang biar kalian bisa tahu silahkan tinggalkan komen kalian dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian thank you for watching salam telunjuk